Inilah tiga rekaman kamera pengawas CCTV yang beredar luas di BD Sosial yang memperlihatkan pengasuh balita di sebuah tempat penitipan anak di kawasan Setia Budi, Kota Medan yang memperlakukan anak asuhnya dengan kasar. Korban disuapi saat makan dengan cara yang kasar hingga menyebabkan korban terjatuh. Orang tua balita yang tak terima dengan perbuatan sang pengasuh kemudian melaporkan kasus ini ke Polrestabes, Medan. Kemudian laporan kepolisi dibuat di tanggal 2 Oktober kemudian di mana pelapor berawal, yaitu orang tuanya melihat ada luka di perut anaknya. Kemudian melihat CTP di penitipan anak tersebut dan melihat ya diduga pengasuh tersebut ada melakukan penguliaan. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polrestabes, Medan pun mengamankan pelaku TR, terduga tindak kekerasan terhadap Sang Palita. Barang-barang yang disita, cuma data anak-anak yang ada di... Bang, si terlapor itu sempat menolak di bawah ya Bang Awalnya, Bang Suri? Kalau menolak sih sebetulnya tidak. Suaminya langsung antar ke sini juga. Pakar kemanan CTP yang ada di... Di tempat yang diminta juga atau... Pernyata belum? Belum ada diminta, cuma dari si lapor sudah memberikan semua alat bukti yang ada. Dari keterangan kepala lingkungan setempat, tempat penitipan anak ini telah beroperasi tiga tahun terakhir dan tak memiliki pelang nama. Tr menjalani pemeriksaan di ruang penyidikan unit PPA Reserse Kriminal Polrestabes, Medan. Total ada tiga saksi diperiksa terkait kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak ini. Salah satunya merupakan pemilik tempat penitipan anak. Dari Medan Sumatera Utara, Bahan Nasi Tumarang, Doni Admiral, TV One, mengabarkan.